Kita inginkan bersama teman-teman, dan juga-juga hari ini informasinya kita dapat yang beredar keuntusan di bawah. Kita inginkan bersama teman-teman, dan juga-juga hari ini informasinya kita dapat yang beredar keuntusan di bawah. Wadikota merekomendasikan dengan nilai 4,01% maka ini menjadi sebuah bala bencana buat kita. Siap menawar, siap menawar, siap menawar, siap menawar. Aminkan dohan saya, aminkan dohan. Buka mata, buka mulut, lebar-lebar. Aminkan dohan saya, yang malu-lukan. Aminkanlah dan umi, yang bisa mematikan dan bisa menghidumkan. Kalangan pekerja memprotes angka UMK Batam 2024 sebesar 4.685.050 rupiah. Pekerja mengancam akan mogok kerja. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menetapkan UMK Batam 2024 sebesar 4.685.050 rupiah atau naik 4,1% pada 30 November 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1315 Tahun 2023 tentang upah minimum Kota Batam Tahun 2023. Menanggapi besaran UMK ini, Serikat Pekerja menilai pemerintah patuh terhadap PP Nomor 51 Tahun 2023 ditambah surat edaran Menteri yang dikeluarkan. Pemerintah dinilai lebih cenderung berpihak kepada pengusaha, padahal kenaikan gaji ASN dan PORI mencapai 8%. Diakui oleh seorang buruh, kenaikan UMK Batam 2024 yang diusulkan kaum buruh sebesar 15% berdasarkan survei hidup layak. Seperti diketahui, sejumlah komoditas bahan pokok juga mengalami kenaikan, apalagi menghadapi Natal dan Tahun Baru. Setelah ini, pihak dari buruh akan melakukan konsolidasi sesama Serikat Pekerja. Kemudian menyuarakan ketidakterimaan ini dengan berbagai aksi, salah satunya aksi di kawasan industri masing-masing. Yafet mengakui merasa lelah aksi di kantor wali kota dan kantor gubernur. Yang menambahkan selain UMK, ada juga perjuangan upah di atas upah minimum. Pihaknya akan mengkombinasikan Undang-Undang Perihal Mogok Kerja, Undang-Undang Tenaga Kerjaan 13 Tahun 2023, dan UU terkait dengan Unjuk Rasa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.